Kementerian Perindustrian menggagas program pertumbuhan wira usaha baru untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, khususnya di lingkungan Pondok Pesantren melalui program Santri Prener sebagai jalan menjadikan Indonesia masuk 10 besar negara maju di tahun 2030. Menteri Perindustrian Erlangga Hartarto memberikan kuliah umum di hadapan mahasiswa dan ribuan santri-santriwati dari perwakilan sejumlah Pondok Pesantren. Dalam dialog bertema program penumbuhan wira usaha baru di gelanggang olahraga Universitas Muhammadiyah Sukoharjo, Jawa Tengah. Menurut Erlangga, Pondok Pesantren memiliki peran penting dalam pembangunan perekonomian nasional di masa depan dan diharapkan mampu menumbuhkan sektor industri kecil dan menengah. Sudah memasukkan perwakilan usaha, ini satu hal yang luar biasa. Erlangga juga mengungkapkan revolusi industri bisa dimanfaatkan para santri dan mahasiswa sebagai alat untuk demokratisasi ekonomi. Peluang pada revolusi industri terbuka untuk siapapun yang mempunyai talenta untuk menjadi entrepreneur yang tangguh. Sosialisasi mengenai revolusi industri keempat, revolusi industri keempat itu bukan sesuatu yang mengkhawatirkan terutama terjadi disruksi. Tetapi ini merupakan kesempatan dan yang paling penting di sini dengan Muhammadiyah ini merupakan suatu basis untuk suatu ekosistem. Nah tentu ini yang bisa dimanfaatkan oleh para santri dan mahasiswa-mahasiswa yang ada di UMJ bahwa ekonomi digital itu merupakan tools atau alat untuk demokratisasi ekonomi. Menurut Erlangga, banyaknya pondok pesantren di Indonesia diharapkan mampu mendukung perekonomian nasional ke depan. Sebab yang ada di dalam pondok pesantren sebagian besar adalah santri berusia muda yang pastinya memiliki mental tangguh.